Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa media warganyews dimana saja anda berada Pada video kali ini saya Ingin menyampaikan Keprihatinan saya terhadap tragedi kemanusiaan Yang terjadi di Palestine Atau di jalur Gaza tepatnya ya Dimana jalur Gaza ini memang Pada kemarin Harga kemarin-marin itu berada di bawah Dari Israel Namun kemudian Hamas merebut Gaza Dengan serangan mendadaknya Dan saat ini sudah kembali dikuasai oleh Israel Satu hal yang ini saya sampaikan disini adalah Hamas itu sebenarnya Bentukan dari Amerika Serikat Yang sengaja dibentuk Untuk menciptakan konflik berkepanjang Memang jika melihat video-video Pembantaian Israel terhadap Rakyat Palestine Tentu saja naluri kita Apalagi mereka adalah saudara kita Muslim Ini akan mendidih saudara ya Dan inilah yang diinginkan Dan inilah yang diinginkan Atau target daripada Amerika Serikat Untuk supaya sekali lagi Dia mampu Dia akan memperoleh keuntungan Dari peperangan antara Hamas dengan Israel Presiden Palestine sendiri Mengatakan bahwa Hamas Dengan tindakannya Itu tidak mewakili Palestine Ya ini tegas Tegas sekali ya Jadi Rakyat Indonesia Janganlah terpedaya Janganlah terpedaya dengan Kejadian ini Kalau bicara Kasiha Bicara Iba Tentu saja Ya tentu saja Karena mereka ada saudara-saudara kita Saudara-saudara kita Sama muslim ya Jangankan sama muslim Bukan muslim saja Ketika ada manusia Yang di pantai Ada manusia yang di Perangi Kita wajib Untuk menolong Dan membantunya Namun dalam hal ini Maksud saya adalah Jangan sampai bangsa Indonesia Rakyat Indonesia Yang Notabene adalah muslim terbesar Ini Terprovokasi Ya Terprovokasi untuk Pergi ke Palestine Untuk membantu Palestine Atas nama agama Ini salah 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 besar Bisa tak bukan perang agama Ya Dan Palestine Hamas Sama sel Sekali tidak mewakili Ya Saya justru Menganalisa Bahwa Hamas adalah Bentukan Amerika Serikat Sebagaimana ISIS Ya Yang tujuannya adalah Menciptakan konflik Setiap tahun Setiap saat Sehingga dagangan Amerika Laku Ya Ingat itu Saudara-saudaraku Semua Maka dalam hal ini Sekali lagi Ya Pandangan Daripada Profesor Doktor Abdul Salam Panjigumila Untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestin Bukan dengan kekuatan senjata Tetapi justru dengan Kekuatan diplomatik Kekuatan diplomasi Ya Jadi kalau Anda sebagai muslim Indonesia Sebagai muslim terbesar Ingin membantu Saudara-saudara Anda Di Palestine Bukan dengan Anda Pergi ke Palestine Angkat senjata Dengan Dalil jihad Tidak seperti itu Saudaraku Ya Bukan begitu Jihad Ya Justru konsep Abdul Salam Panjigumila Yang tepat Ya Dengan membuka Hubungan diplomatik Antara Indonesia Dengan Israel Disitulah Kita berundi Disitulah Kita membela Hak-hak Palestine Yang memang Secara sejarah Palestine Itu lebih dahulu Ada disana Ya Dulu Israel Hanya 5% Saja 95% Itu Palestine Dikuasai Atau Diduduki oleh Warga Palestine Ya Namun 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 Kemudian Seiring Waktu Jadi tahun 70-an Eh sorry Tahun Ya Baru ya 2015 Sampai 2023 Inilah Menjadi kebalik Kedudukannya Hamas Hanya 15% Hanya 15% Dan 85% Yahudi Atau Israel Sudah Bertempat tinggal Atau menduduki Palestine Ini adalah Fakta Yang ada Jadi Sekali lagi Bagi anda Warga Muslim Indonesia Jika anda Benar Cinta Saudaramu Ingin Membantu Saudaramu Sesama Muslim Di Palestine Maka Anda Bisa Mengusulkan Kepada Pemerintah Republik Indonesia Untuk Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel Dan Melalui Hubungan Diplomatik Itulah Anda Kita Semua Muslim Indonesia Bisa Dialog Berargumentasi Membela Hak-hak Keluarga Palestine Itu adalah Cara berpikir Yang cerdas Bukan Justru Kita Tidak Membuka Atau Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Israel Tetapi Kita Ingin Menjadi Pahlawan Di sana Bagaimana Dengan Kekuatan Senjata Setor Nyawa Itu namanya Konyol Itu namanya Ya Dalam hal ini Sekali lagi Indonesia Membutuhkan Sosok Abdussalam Panjikumila Yang memiliki Pemikiran Pemikiran Cerdas Pragmatis Korespondis Koresponden Dan juga Koheren Ya Itu sebetulnya Namun Sayang ya Bangsa ini Terlalu bodoh Miskin Literasi Ya Ada orang Yang mengusulkan Hal-hal baik Membuat Hal-hal baik Justru Dipersekusi Itulah Indonesia Terlalu bodoh Ya Malas Baca Tidak Memahami Sejarah Padahal Sudah Dari Sepuluh Tahun Yang lalu 15 tahun Yang lalu Abdussalam Panjikumila Selalu Mengatakan Bahwa Indonesia Harus Menjadi Jurudamai Indonesia Sesuai Dengan Preambul Undang-Undang Dasar 45 Harus Ikut Serta Menciptakan Perdamaian Dunia Bagaimana Kita Bisa Ikut Serta Menciptakan Perdamaian Dunia Kalau Hubungan Diplomatik Saja Kita Tidak Punya Bagaimana Kita Bisa Mendamaikan Israel Dan Palestine Kalau Kita Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik Kalau Harus Angkat Senjata Ya Mohon maaf Ya Seberapa Kuat Kita Si Padan Negitan Saja Diambil Kita Tidak Bisa Buat Apa Apa Ayolah Bangsaku Kita Sadar Bahwa Indonesia Adalah Negara Besar Dan Harus Bangsanya Harus Berpikir Besar Dan Cerdas Tidak Mudah Mengkabirkan Orang Tidak Mudah Menyesatkan Orang Dan Tidak Gampang Untuk Melebel Melebeli Orang Mencap Orang Sebagai Orang Yang Sesat Karena Berbeda Salam Toleransi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak